Ada yang protes, wuih, ngapain kamu bicara seperti itu? Mau tau gak materi yang saya bawakan waktu itu? Mau tau? Mau. Saya bawain tapi versi sedikit sensor ya. Gini, saya cerita gini. Ada seorang pria dinobatkan sebagai pria tertampan tahun 2017. Bukan saya. Hidup mewah sebagai seorang artis. Bisa berpergian kemanapun dia mau makan makanan apapun yang dia mau ketemu dengan orang-orang yang dia mau. Orang itu dengan pekerjaan itu dengan uang sebanyak itu bunuh diri di rumah mewahnya di Korea. Di satu sisi saya punya seorang kakak kelas. Kita sebut Made ya namanya ya. Nama aslinya keboleh-bolean bisa kalian tahu nanti. Dia adalah kaum cendikiawan di daerahnya. Artinya di satu desa itu cuma dia yang sekolah. SD udah susah, SMP gak naik kelas. Keterima di SMA Perintis. SMA Perintis itu buat ada yang gak tahu SMA Perintis adalah SMA Bayangan dari SMA Satu Denpasar. Dia kelasnya sore, minjam gedung, minjam ruangan, minjam guru dari SMA Satu. Makanya anak-anaknya terkenal kurang ajar. Kurang disiplin. Tapi dia si Made keterima di situ. Akhirnya kita sering ngobrol kan teman deket. Padahal saya di Semansa, saya di Semasa Satunya. Kita deket karena saya juga sering bolos. Dia ngaku mau masuk ke dokteran adik-adik. Dia cerita sama semua teman-temannya, sama orang tuanya, sama semua keluarganya dia. Tapi pada saat dia kelas 3 SMA, dia hamilin anak orang. Itu terakhir kali saya ketemu Made. Sampai akhirnya 2015, saya koas. Saya lagi stase forensik. Tahu forensik kan? Kamar jenasa. Malam hujan, saya dengar seorang ambulans. Di situ saya lihat si Made. Bukan sebagai jenasa. Dia supir ambulansnya. Dia cerita sekarang punya anak tiga. Umur 40 tahun, istrinya cerai. Dia masih tinggal sama orang tuanya. Biar bisa kerja, anak-anak dititip. Jadi inti ceritanya adalah orang itu gak pernah kepikiran untuk bunuh diri. Apa harus disaranin kali ya? Saya bawa materi ini, ada yang protes. Wey, kamu, bukan pakarnya. Ngapain kamu ngangkat topik seperti itu? Bukan SPKJ, tapi berani ngangkat materi seperti itu. Saya kasih tahu siapa saya. Saya adalah orang yang pernah putus sekolah di kedokteran. Bukan karena saya bodoh. Saya drop out. Waktu kuliah, saya paling pintar di angkatan. Saya gak sombong. Sedikit mungkin. Saya kuliah, benar-benar kuliah adik-adik. Saya ikutin semua materinya. Saya belajar semua. Sampai saya lulus ESKED. Koas, minggu pertama saya drop out. Karena apa? Karena saya capek. Saya burn out. Kaget gak? Kira-kira kalau anak putus sekolah, pulang ke rumah. Gimana sambutan keluarga kalian? Wah, selamat ya sudah putus sekolah. Wah adik-adik. Suisidal side ice. Saya ini kira-gila. Tapi di tengah keterpuruan itu, saya kembali menemukan jati diri saya. Saya lanjut kuliah. Makanya saya koas 2015 kan? Sudah saya angkatan 2008. Karena apa? Di situ saya menemukan jati diri saya. Ternyata saya bukan ingin jadi seorang klinisi. Saya ingin jadi seorang researcher. Saya menekuni diri sebagai seorang dokter di bidang penelitian. Ketekudan saya, pada saat saya berumur 26 tahun, saya mencetak 1 miliar pertama saya. Dan 2020 kemarin, salah satu perusahaan saya mencetak 1 juta USD pertamanya. Jadi intinya adik-adik, kalau kalian lelah, kalian capek, jangan berhenti. Tapi isti ... Tidak. selamat menikmati